Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Raksaksa Liga Inggris Manchester United Bakal menggeliat di bursa transfer musim panas 2024 Informasi terkini mereka sedang mengincar Satu dari enam pemain Bayern München Yang masuk pasar transfer Seperti dilansir jurnalis Sky Florian Vletenberg MU terus mencermati situati Matisse Delic Mantan defender Jupentos ini Jelas bukan orang asing bagi Eric Den Haag Keduanya pernah bekerja sama ketika di Ajax Amsterdam Saat ini Matisse Delic Sedang membela tim Nas Belanda Untuk menghadapi persaingan di Euro 2024 Baru-baru ini angkat bicara soal masa depannya Di Bayern München Dan pakar transfer Fabrizio Romano Ikut memberikan bocoran Matisse Delic tentang masa depan Bahwa ia sudah mengatakan Ini bukan waktunya bagi saya untuk memikirkan Tapi setelah menjalani musim keduanya di Jerman Ia sangat bahagia Fokusnya sekarang adalah Euro 2024 Kemudian baru memutuskan apa saja Yang akan terjadi setelahnya Demikian menurut Fabrizio Romano Barcelona dilaporkan mempercepat minat mereka kepada Kobe Maino Dengan klub La Liga itu bertekad untuk mengontrak pemain muda MU itu Selama jendela transfer musim panas ini Remaja tersebut memiliki kontrak di Old Trafford hingga Juni 2027 Namun Manchester United dikatakan bertekad untuk mengontraknya dengan kontrak baru Yang akan mencakup kenaikan gaji yang signifikan Kobe Maino diakini belum punya rencana hengkang dari setan merah Namun belakangan muncul spekulasi seputar potensi minat dari Barcelona pada bursa musim panas Sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa Barcelona bersedia menawarkan MU 10 juta euro Atau sekitar 177 miliar rupiah Ditambah penyerang Brazil Rafinha Sebagai imbalan untuk Kobe Maino musim panas ini Menurut jurnalis Saca Tafolieri Ada minat yang signifikan dari Barcelona dengan MU diberitahu bahwa tim Catalan ingin merekrut wonder cave mereka musim panas ini Tafolieri mengklaim bahwa setan merah saat ini sedang dalam pembicaraan dengan perwakilan Kobe Maino Mengenai kontrak baru Dengan klub bertekad untuk mengamankan masa depannya Pemain asal Inggris yang berasal dari sistem junior Man United melakukan debut untuk tim utama pada tahun 2023 Mengakhiri musim 2022-2023 dengan tiga penampilan sebelum sepenuhnya membuat rebosan musim lalu Manchester United dikabarkan akan mengurangi peran Eric Ten Hag dalam urusan transfer pemain Dan hal itu akan dalam kontrak baru yang ditawarkan kepadanya Dalam sebuah laporan sebagai orang yang paling ingin mempertahankan Eric Ten Hag Yaitu Sir Dep Rilesport dan Sir Jim Raklip Bagian dari mempertahankan Eric Ten Hag adalah dengan memberinya kontrak yang diperpanjang untuk mengukuhkan posisinya dalam proyek pembangunan kembali Yang sedang berlangsung Namun diperkirakan akan ada beberapa hal yang akan mengubah cara kerja ESPN mengembarkan bahwa dua topik utama dalam pembicaraan yang direncanakan akan fokus pada pengurangan pengaruh Ten Hag dalam perekrutan pemain Dan penyesuaian struktur staf kepelatihan Dalam struktur baru yang diusulkan, Eric Ten Hag masih akan memiliki suara dalam transfer Namun perannya akan difokuskan pada melatih dan mengelola skuad pemain yang seolah-olah dikumpulkan untuknya oleh Departemen Perekrutan Spesialis Yang dikepalai oleh calon Direktur Olahraga Baru dan Ashworth Manchester United terancam menghadapi negosiasi alot dengan Everton terkait jarak Brand White Everton merasa backnya itu minimal seharga Harry Maguire Manchester United dilaporkan telah menjalin kesepakatan personal dengan Brand White untuk transfer musim panas ini Namun mereka masih harus bernegosiasi dengan Everton Sebelumnya disebutkan bahwa Everton mematok harga 70 juta pound sterling Namun laporan terbaru BBC menyebut bahwa sementara Everton tidak berniat untuk menjual back 21 tahun itu Mereka merasa MU setidaknya harus membuka harga lebih tinggi lagi Patokannya adalah Harry Maguire yang dibeli MU dari Leicester City senilai 80 juta pound sterling pada 2019 Bagi The Toffees, Brand White punya potensi amat besar kedepannya Ia digadang-gadang menjadi andalan balu di lini belakang timnas Inggris Meski musim panas ini belum berhasil masuk swat untuk Euro 2024 MU masih punya modal cukup kuat dalam negosiasi dengan Everton Sebab klub Merseyside itu butuh uang untuk memperbaiki kondisi keuangan Meski tanpa Liga Champion MU membuka diri untuk melepas sejumlah pemainnya demi membiayai perombakan squad Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran bagi pemain Bayer Munchen Matis Delic Di bursa transfer musim panas ini Dilansir dari Sky Germany, Matis Delic yang sebelumnya bermain di bawah arahan Eric Nenhardt di Ayak Amsterdam Telah muncul sebagai target utama Setan Merah MU telah memulai diskusi internal tentang potensi transfer Namun belum ada langkah konkret yang diambil Aspek finansial dari kesepakatan itu mah sangat penting Dimana Bayer Munchen meminta biaya transfer Delic sekitar 50 juta euro United sedang dalam proses menilai anggaran mereka dan menentukan apakah mereka dapat menemenuhi permintaan Bayer Munchen Petinggi klub sangat menyadari bahwa untuk mendapatkan pemain sekelibar Delic akan membutuhkan investasi yang besar Dan sekarang tinggal menunggu apakah mereka siap untuk mengeluarkan biaya yang begitu besar Untuk seorang pemain bertahan ketika mereka juga berjuang untuk memenuhi peraturan finansial Fair Play Bintang Jerman Florian Worts Berhasil mengukir catatan manis sebagai pencetak gol pertama di Euro 2024 Opta mencatat Florian Worts menjadi pencetak gol termuda di timnas Jerman selama mengikuti Piala Eropa Gol tersebut akhir saat dia baru berusia 21 tahun 42 hari Ini merupakan gol kedua Florian Worts untuk Jerman sejak debut pada tahun 2021 Namun golnya kegawang Skotlandia itu adalah yang pertama di laga kompetitif Menyumbang gol di tengah kemenangan telak Jerman tak pelakian memaniskan kiprah Florian Worts Sejak awal musim 2023-2024 Florian Worts menjadi salah satu pemain kunci Bayer Leverkusan yang sukses mengawinkan titel juara Bundesliga dengan Piala DFB Serta maju ke final Liga Eropa Kini Florian Worts turut andil membawa Jerman menang telak 5-1 Atas Skotlandia sekaligus membuka lebar-lebar peluang Mereka lolos ke fase gugur Piala Eropa 2020 Patrick Efra menilai absennya Harry Maguire di Piala Eropa 2024 menjadi kehilangan untuk Inggris Ini mempernyanyakan keputusan Gareth Southgate mencoret Harry Maguire Inggris tanpa Harry Maguire pada Piala Eropa 2024 di Jerman Back MU itu tidak masuk dalam skuad final Inggris meski sebelumnya sempat ada di daftar skuad sementara Cedera otot yang diderita Maguire tampaknya menjadi pertimbangan pelatih Inggris Gareth Southgate Tak membawanya ke Jerman Cedera tersebut membuat Harry Maguire absen sebulan terakhir membela setan merah Maguire juga berlatih terpisah saat mendapatkan panggilan timnas Inggris Gareth Southgate tampaknya khawatir Maguire tidak bisa fit saat Piala Eropa 2024 Maguire dicoret Southgate bersama dengan Marcus Rashford dan Jack Grealish Keputusan ini Southgate menimbulkan pertanyaan dari banyak pihak termasuk mantan pemain MU Patrice Evra Patrice Evra tidak paham alasan Gareth Southgate mencoret 3 pemain ini khusus Maguire Evra memahami bahwa mantan Back Leicester itu dicoret karena cedera Namun di sisi lain Southgate tetap membawa Luke Shaw yang saat ini juga sedang pemulihan cedera Tanpa Toni Kroos, mustahil Jerman mendominasi dan mencekik Skotlandia hingga berpesta gol Dialah sang pengendali permainan di Mannschaft Toni Kroos mempertunjukkan permainan yang presisi dan bersih Yang memastikan aliran bola lancar dan tekanan Jerman terus berjalan Tampil selama 80 menit gelandang 34 tahun itu bermain cemerlang dengan akurasi umpan 99% Toni Kroos melepaskan 102 umpan dan hanya satu yang tidak sampai kerekan setimnya Okta mencatat bahwa ini merupakan rasio umpan tuntas tertinggi sejak 1980 Dan talah pemain yang mencatatkan 100 umpan lebih dalam satu laga di Piala Eropa Selain itu, Toni Kroos juga mencatatkan 4 umpan kunci di pertandingan ini Ia menjadi pengumpan dan pembuat umpan kunci terbanyak di antara skuad Jerman